para saudara dan saudari yang Tuhan cintai selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Hari Yang edisi hari Senin tanggal 8 Juni 2020 mengawali hari yang baru ini kita hendak mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Allah Bapak yang Maha Kuasa syukur dan limpa terima kasih kami haturkan kepadamu atas anugerah hidup baru yang kau berikan kepada kami di hari yang baru ini syukur dan limpa terima kasih kami haturkan kepadamu karena engkau telah menyertai kami dalam istirahat kami semalam sehingga kami boleh bangun lagi dengan sehat oleh fiat untuk melanjutkan tugas dan panggilan kami di hari yang baru ini Allah Bapak yang Maha Kuasa mengawali hari yang baru ini kami hendak mendengar dan merenungkan Sabdamu bersabdalah ya Tuhan kami siap untuk mendengarkan semoga Sabdamu yang akan kami dengar dan renungkan bersama sungguh menjiwai seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini terpujilah engkau Bapak Putra dan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa Amin para saudara dan saudari yang Tuhan cintai Sabda Tuhan yang hendak kita dengar bersama diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12 Tuhan sertamu inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius pada satu hari Yesus naik ke atas bukit sebab melika torong banyak setelah ia duduk datanglah murid-muridnya kepadanya lalu Yesus mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang punya kerajaan surga berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka lah iya karena mereka akan dihibur berbahagialah orang yang lembut karena mereka akan memiliki bumi berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan beroleh kemurahan berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah berbahagialah orang yang membuat damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah berbahagialah orang yang dianyaya demi kebenaran karena mereka lah yang punya kerajaan surga berbahagialah orang yang berbahagia jika demi aku kalian dicela dan dianyaya dan kepadamu difitnakan segala yang jahat bersuka cita dan bergembiralah sebesarlah ganjaramu di surga sebab para nabi sebelum kalian pun telah dianyaya demikianlah sabda sampai saat ini kita masih diberi kehidupan dan kesehatan nyatalah bahwa betapa besar anugerah Allah dan kesayangnya atas kita dalam pelayanan Yesus tidak semua orang yang telah menerima pertolongannya akan menjadi murid atau pengikutnya pengikut Tuhan memiliki ciri yang jelas karena ia membuat berbagai tuntutan yang tinggi dan harus terjelma dalam hidup orang-orang yang menanggapinya para saudara dan saudari yang Tuhan cintai dengan kata lain dapatlah dikatakan bahwa panggilan menjadi murid Yesus adalah panggilan untuk memulai hidup baru Tuhan ingin para pengikutnya bahagia itu pasti namun kebahagiaan yang mau diberikan oleh Tuhan kepada kita haruslah dikaitkan dengan mutu kemanusiaannya sebagai murid-murid Yesus atau anak-anak kala dan bukan dikaitkan atau diukur dengan apa yang dimilikinya kebahagiaan diawali dengan pertobatan yaitu perpalingan hidup dari perbuatan kebiasaan budaya yang salah dan lain sebagainya kesadaran akan betapa miskinnya kita diharapkan Allah kesadaran bahwa tanpa Allah kita tidak dapat berbuat apa-apa menjadi titik tolak dan proses pemuritan selanjutnya yang yang kelanjutannya masih perlu untuk kita tapaki dan perjuangkan dalam kehidupan kita semakin dekat dia dengan kita semakin kita mirip dengan dia dalam sifat-sifatnya lemah lembut bukannya keras lapar dan haus akan kebenaran bukannya kecemaran murah hati bukannya kikir atau tamak berhati murni juru damai itulah jalan kebahagiaan seperti yang kita dengar dalam ucapan bahagia tadi jalan yang penutupan harga namun juga jalan hidup sepenuhnya dalam pembentukan menjadi murid-murid Tuhan para saudara dan saudari yang Tuhan cintai dalam seberatukan yang baru saja kita dengar disitu dijelaskan kepada kita siapa yang disebut berbahagia ternyata menurut Yesus atau penginjil Matius sebagaimana kita dengar tadi disitu dengan jelas digambarkan bahwa orang yang disebut berbahagia bukanlah karena ia memiliki kejembatan yang tinggi kekayaan yang banyak kesehatan yang hebat kecantikan kegantengan tetapi orang yang disebut berbahagia adalah orang yang setia di jalan Tuhan dan orang yang setia di jalan Tuhan itu nampak dalam mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupannya orang yang mengandalkan Tuhan ibarat orang miskin miskin bukan karena tidak punya apa-apa tetapi miskin di hadapan Tuhan karena menyadari bahwa tanpa Tuhan ia tidak akan berbuat apa-apa maka sebagaimana orang miskin selalu menembahkan untuk hidup yang lebih baik maka demikianlah orang yang sungguh merasa dirinya miskin di hadapan Allah ia akan selalu mengharapkan supaya Tuhan memberikan yang terbaik di dalam seluruh kehidupannya hanya orang yang sungguh menyadari bahwa ia tidak memiliki apa-apa ia bukan ia bukan apa-apa di hadapan Tuhan yang mampu untuk mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupannya orang yang berbahagia adalah orang yang setia di jalan salibnya masing-masing karena menjadi penggut Yesus berarti siap untuk memikul salib kepada kita semua kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus telah diberikan beban-beban salib yang harus kita pikul dalam seluruh kehidupan kita tentu saja salib yang diberikan oleh Tuhan itu sesuai dengan kemampuan yang juga Tuhan berikan kepada kita maka sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang mari kita bertanya pada diri kita secara secara jujur apakah yang sesungguhnya menjadi sumber kebahagiaanku kekayaan atau harta duniawi persahabatan manusiawi kedudukan dan kekuasaan duniawi status sosial dan dan jabatan ataukah segala bentuk harta duniawi atau harta benda lainnya kalau jawaban kita tidak jujur mengarah pada hal-hal yang bersifat duniawi maka kita boleh bersyukur sebab kita sadar bahwa memang benar akal dan sumber kebahagiaan kita bukanlah terletak pada hal-hal yang bersifat duniawi tetapi bersumber pada apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita ada sumber kebahagiaan lain yang boleh menjadi kebanggaan bagi setiap orang percaya yaitu Yesus telah menunjukkan kepada kita jalan menuju kepada keselamatan itu dengan setia menjalankan segala sesuatu yang diajarkan oleh dia kepada kita para saudara dan saudari yang Tuhan cintai kebahagiaan kita adalah karena kita mengandalkan Allah sumber kekayaan rohani kita sebagai orang-orang percaya kebahagiaan kita adalah penghiburan darinya saat kita berduka kebahagiaan kita adalah kelemah lembutan yang memancar dari diri kita meskipun kita sering dihina di fitnah dan sebagainya kebahagiaan kebahagiaan kita adalah bila kita lapar dan haus akan kebenaran sebagaimana orang lapar ingin makan maka kalau kita haus dan lapar akan kebenaran kita akan selalu mencari Allah dalam seluruh kehidupan kita kebahagiaan kita adalah kemurahan hati kita kepada sesama kita rela berbagi dengan sesama yang berkekurangan tanpa membeda-bedakan latar belakang suku agama dan sebagainya kebahagiaan kita adalah kesucian hati kita kebahagiaan kita adalah damai sejahtera karena kita adalah anak-anak Allah kebahagiaan kita adalah orang yang selalu suka berdamai dalam kehidupan ini karena kita adalah anak-anak alam bahkan ketika harus menghadapi penyayahan kecelahan dan cercaan salib bagi orang Kristen bagi orang Katolik bagi orang yang percaya bukanlah sebuah beban bukanlah sebuah hukuman tetapi salib adalah sumber keselamatan salib bagi orang Yahudi adalah sebuah hukuman salib bagi orang Yunani adalah sebuah kebodohan tetapi salib bagi orang yang percaya adalah sumber kebahagiaan keselamatan para saudara dan saudari yang Tuhan cintai hidup kita adalah bertujuan untuk kebahagiaan tetapi kebahagiaan yang sejati itu hanya dapat diberikan oleh Allah bukan oleh dunia maka marilah dalam seluruh kehidupan kita kita harus berjuang untuk mengandalkan Allah biarlah kebahagiaan sejati yang diberikan oleh Allah semakin nyata dalam kehidupan kita semoga permindungan saya ini semoga menghantar kita untuk menjadi orang-orang yang berbahagia karena selalu mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita selamat pagi Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati